Intro Halo guys, kamu pengen beli HP baru yang RAMnya 8GB tapi budgetnya terbatas? Tenang aja, karena video ini bisa jadi solusi untuk masalah kamu itu Harga HP RAM 8GB sekarang ini semakin banyak yang murah Bahkan dengan harga 1 jutaan pun udah dapet Oleh karena itu langsung aja subscribe channel ini Karena S-Tech In telah rangkum 7 HP RAM 8GB termurah di tahun 2024 Yang pertama, Infinix Smart 8 Pro HP rilisan Februari 2024 ini punya sedikit peningkatan pada memori dan fotografinya Yang mana ada kamera utama 50MP dan 1 kamera bonus Serta kamera selfie 8MP dengan perekaman videonya di Full HD 30fps Untuk otaknya ini pake MediaTek Helio G36 dan disopong RAM 8GB yang bisa ditambah 8GB lagi Serta memori internal 128GB yang juga bisa ditambah lagi hingga 1TB pake kartu microSD Performanya tentu kurang bagus untuk gaming seperti ML ataupun PUBG Tapi kalau untuk jalanin aktivitas harian ringan seperti scroll TikTok itu udah cukup mumpuni Apalagi layar IPS 6,6 inci ini juga udah mengusung refresh rate 90Hz untuk kemulusan saat scrolling Nah baterainya sendiri ini 5000mAh yang sayangnya cuma support charging 10W Jadi akan cukup terasa lambat ketika ngecas Fitur kekinian seperti NFC dan gyroscope hardware juga tidak ada di HP ini Dan berikut ini spesifikasi serta harganya Yang kedua, Idle S23 HP ini adalah pelopor HP murah dengan memori besar di Indonesia Dari yang tadinya musti roboh kocek 3 jutaan ke atas untuk dapetin memori 8x256GB Idle S23 datang dengan bandrol harga cuma 1,6 jutaan Tidak serta merta cuma menang memori gede aja HP ini juga punya layar yang udah pake refresh rate 90Hz untuk mempermulus pergeseran layar saat scrolling sosmed Ukuran layarnya sendiri 6,6 inci berpanel IPS LCD dengan resolusi HD+, yang udah mampu menghasilkan kualitas gambar yang bagus Performanya juga cukup bagus berkat paduan chipset Uniswap Tiger T606 dengan RAM 8GB dan Storage hingga 256GB yang berjenis UFS 2.2 Dengan adanya paduan komponen kencang tersebut, mainin game sekelas Mobile Legends dan PUBG Mobile pun udah bisa dimainkan Hanya saja settingan grafisnya mesti disesuaikan Meskipun cuma disediakan 1 kamera belatang yang berukuran 50MP Namun terdapat fitur Super Night Mode dan Pro Mode yang mana kedua fitur tersebut hampir tidak pernah ditemukan pada HP entry level manapun Dan menariknya lagi, sensor sidik jarinya juga udah ada di samping serta sudah disertai fitur kompas Sementara untuk kekurangannya mencakup charging yang masih lambat karena cuma standar 10W, tanpa gyroscope hardware dan cukup disayangkan juga tidak punya NFC Berikut ini spesifikasi dan harga terupdate-nya Yang ketiga, Tecno Spark 20C Ini adalah HP rilisan pertama di tahun 2024 yang membawa spesifikasi yang cukup menarik di harga 1 jutaan kecil Layarnya udah pake desain punch hole yang juga tersemat fitur dynamic port untuk menampilkan pelagam notifikasi layaknya HP iPhone Layar ini pake panel IPS seluas 6,6 inci yang beresolusi HD Namun refresh rate-nya udah 90Hz yang mampu menampilkan konten dengan lebih mulus Daya gedornya menggunakan chipset MediaTek Helio G36 yang dipadukan dengan RAM hingga 8GB dan ruang penyimpanan seluas 128GB yang dapat diperluas dengan microSD hingga 1TB Sementara untuk fotografinya di belakang ada sensor 50MP sebagai kamera utama yang disandingkan dengan lensa eye Ponsel ini juga ditopang baterai 5000mAh dengan dokumen fast charging 18W yang udah langsung tersedia di box pembeliannya Yang menarik dari HP 1 jutaan kecil ini adalah terkait speakernya yang udah stereo dan udah punya NFC juga Sedangkan yang kurang mungkin ada pada layarnya yang masih HD lalu performa yang kurang powerful namun udah cukup untuk pemakaian kasual harian Berikut ini spesifikasi dan harganya Yang keempat Infinix Hot 30i HP rilisan bulan Mei 2023 ini menawarkan kombinasi RAM 8GB dan storage 128GB Dengan adanya memori yang besar ini membuat kinerja HP jadi lebih ringan tanpa khawatir HPnya nge-lag karena penyimpanan yang hampir penuh Itu pun belum termasuk memori tambahan yang bisa diekspan lagi hingga 1TB Selain itu HP ini juga mengusung layar 6,6 inci IPS LCD resolusi HD+, tingkat kecerahan 500 nits dan sudah mendukung refresh rate 90Hz Prosesornya pake MediaTek Helio G37 dengan baterai 5000mAh Ada sensor pemindai sidik jarinya juga dan udah pake USB Type-C Namun pengisian dayanya cuma support 10W aja sehingga butuh waktu yang cukup lama buat ngisi dari kondisi lowbat kepenuh Hal lain yang harus diperhatikan darinya adalah soal performanya yang masih kalah dengan beberapa HP lain di kelasnya dan tidak ada gyroskopnya juga Berikut harga dan spesifikasinya Yang kelima, ITEL P55 NFC HP terbaru rilisan Januari 2024 ini membawa performa tinggi dengan RAM 8GB yang didukung virtual RAM 16GB lagi sehingga total 24GB Serta internal 256GB bertipe UFS yang akan membuat pembuna akan merasakan kecepatan dan responsivitas tinggi tanpa harus membayar mahal Chipsetnya sendiri pake Unisop T606 fabrikasi 12nm yang berjalan di Android 13 Bayarnya ini IPS LCD berukuran 6,6 inci dengan refresh rate 90Hz dan resolusinya HD+. Ada juga fitur dynamic bar ala iPhone yang bisa nampilin berbagai notifikasi menambah kesan kekinian di samping adanya fitur NFC yang udah cukup menarik di harga 1,5 juta Sektor fotografi pun ada kamera utama 50MP yang bisa menghasilin foto yang tajam dan video resolusi 1080p 30fps Untuk baterainya 5000mAh dan support fast charging 18W yang bisa ngisi 50% dalam waktu 40 menitan Sedangkan yang kurang dari HP ini adalah gyroskopnya belum hardware dan tidak ada lensa ultrawidenya Berikut ini spesifikasi beserta harganya dan link pembelian ada di deskripsi video ini Yang keenam, Tecno POVA Neo 3 HP rilisan Agustus 2023 ini memiliki kombinasi memori yang cukup luas yakni RAM 8GB dengan storage 128GB Namun storage-nya ini masih pake IMMC 5.1 aja karena keterbatasan chipsetnya Meski begitu chipset yang digunakan udah terbukti handal di kelasnya yakni MediaTek Halio G85 Buat mainin game kekinian udah terbilang cukup lancar apalagi kalau sekedar mainin api gratis dan Mobile Legends Kelebihan utamanya tentu ada pada sisi baterai yang punya kapasitas super jumbo yakni 7000mAh Jadi bisa banget dipake main game semalaman suntuk sampe lupa tagihan pinjol Ukuran layarnya pun gak mau kalah besar yaitu 6,82 inci berpanel IPS LCD Resolusinya HD+, dengan refresh rate 90Hz Fitur lain yang ditawarkan ada sensor sidik jari di samping dan ada NFC sebagai pelengkap konektivitasnya Tapi sayangnya hape ini tidak menawarkan pengalaman fotografi yang cukup baik Lalu fitur pendukungnya juga kurang lengkap seperti tidak adanya gyroscope hardware dan speakernya masih mono Berikut ini spesifikasi dan harga terupdate-nya Yang ketujuh Infinix Hot 40i Hape terbaru rilisan Februari 2024 ini datang dengan performa cukup bagus berkat chipset Unisoc T606 yang disopong RAM 8GB dan juga internal 256GB yang udah pake UFS Hape hasil kolaborasi dengan Free Fire ini juga bisa mainin game tersebut dengan mulus lancar di sekitar 55-60fps Layar IPS luas 6,56 inci ini juga mulus dengan resolusi HD+, dan refresh rate 90Hz, serta touch sampling rate hingga 180Hz Soal kameranya sendiri, Hot 40i mengalami peningkatan dari pendahulunya Yang mana kali ini ada kamera utama 50MP ditemani kamera AI Dan kamera selfie 32MP dengan Magic Ring ala Dynamic Island Baterainya berkapasitas 5000mAh yang didukung pengisian daya cepat 18W Hape yang berjalan di Android 13 ini juga udah punya NFC sehingga punya tesan kekinian Namun yang kurang darinya adalah gyroscope-nya bukan hardware dan speakernya masih mono Link pembelian di deskripsi dan berikut spesifikasi beserta harganya Jadi itulah 7 daftar hape RAM 8GB termurah rilisan resmi Indonesia Kalau kamu pengen dibuatkan rekomendasi lainnya, bisa banget langsung komen di bawah ya guys Sekian video kali ini, terima kasih yang udah nonton dan like Semoga bermanfaat, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya juga Supaya kamu tidak ketinggalan rekomendasi hape lain setiap harinya Sehat selalu dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sub indo by broth3rmax